Selamat malam, saudara semuanya. Oke, selamat berjumpa ya. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini yang akan kita pelajari masih kelanjutan dari materi yang kemarin setelah kita bahas minggu yang lalu, yaitu tentang firman mengubah daging. Ini bagian yang kedua. Seperti apa yang kita bahas dalam minggu yang lalu, bagaimana Allah yang menciptakan dan berfirman itu, dia mengatur pola makan. Kok Allah yang maha besar itu sampai repot-repot ya, ngatur pola makan dari semua manusia itu apa sih tujuannya? Saudara, kita tahu ya, bahwa semua apa yang ada di alam materi itu hanya gambar dari apa yang nantinya akan terjadi di alam roh. Dari semuanya, tentang aspek apapun juga, baik materinya maupun kegiatan-kegiatannya, itu semuanya kalau Bapak Ibu Saudara boleh menangkap secara roh, pasti ada maknanya. Kenapa Allah sampai mengatur pola makan manusia itu? Nah, kita tahu ya, tujuan orang menyediakan makan atau mengkonsumsi makanan adalah untuk menunjang pertumbuhan. Nah, makanya makanannya harus penuh dengan vitamin, nutrisi, supaya pertumbuhan itu ditunjang oleh makanan itu. Jadi, makanan itu penunjang. Untuk orang bisa bertumbuh dengan lebih baik dan sehat, sehingga maksimal seperti apa yang diharapkan itu. Itulah. Nah, makanan itu banyak mengubah. Mengubah sesuatu. Contoh, dari Anda makan tanpa Anda sadari, tubuh Anda berubah. Kalau overweight, karena makannya banyak, itu porsinya kelewatan. Sehingga berubahnya, bertumbuhnya bukan ke atas, tapi ke kiri dan ke kanan. Ke samping. Nah, itu beda sendiri. Nah, malam hari ini kita lihat ya, bagaimana seperti apa yang kita pelajari kemarin, Allah awalnya menentukan makanan bagi manusia itu biji-bijian, atau tumbuhan yang berbiji. Nah, ada masa darurat ketika Nuh keluar dari Bahtra, karena tanaman itu lagi, sedangkan persediaan bahan makanan sudah habis. Disitulah Allah berfirman. Semua binatang yang halal, itu boleh kamu makan. Nah, orang makan daging itu adalah masa darurat. Tapi manusia itu seperti itu loh. Kalau sudah tahu rasanya enak ya, apalagi daging gitu ya. Nah, nggak mau stop. Walaupun tumbuh-tumbuhannya, sudah ada. Lama-lama manusia itu mulai bereksperimen. Dari yang sudah ditargetkan, atau sudah diatur oleh ala jenis makanannya itu, manusia itu mencoba makan daging yang lainnya. Pokoknya sampai mereka berpikir, semua yang lewat di depan saya, yang kakinya empat, sikat habis, kecuali meja dan kursi. Nah, pokoknya sikat habis semuanya ya. Manusia jadi rakus. Akhirnya manusia, terus mengalami kemerosotan. Umurnya juga semakin pendek, dan tubuhnya semakin tidak sehat. Nah, saudara, setelah Allah membentuk satu bangsa-bangsa Israel, Allah kembali memberikan kriteria. Binatang-binatang apa yang boleh dimakan, dan binatang-binatang apa yang tidak boleh dimakan. Ya, jadi ada binatang yang disebut makanan, ada binatang yang tidak disebut makanan. Nah, yang disebut makanan, itu yang dihalalkan, yang boleh dimakan oleh manusia itu. Nah, Bapak-Ibu Saudara, sekarang dalam masa perjanjian baru, kita ini adalah imam-imamnya Allah. Kalau ada orang tanya masalah makanan, halal atau haram? Saya selalu menjawab, bukan persoalan halal atau haram. Semua yang diciptakan Allah, kata Paulus, itu tidak ada yang haram. Semuanya baik, tapi tidak semuanya berguna. Jadi sekarang jawabannya, apakah apa yang Anda makan itu punya guna atau tidak? Kalau tidak ada gunanya, bahkan justru itu merusak tubuh Anda, jangan dimakan. Nah, sekarang kita tidak ada di daerah yuridik sitorat antara boleh atau tidak. Jadi segala sesuatu, itu harus ada sesuai dengan penggunaannya. Kalau itu memang ada fungsinya, silahkan. Itu kata Paulus seperti itu. Nah, bapak-bapak saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus memperkenalkan satu buah makanan lagi kepada manusia. Nah, ini saya mulai dari sini lagi untuk mengulang sedikit ya. Nah, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ia memperkenalkan satu jenis makanan baru bagi orang percaya. Nah, makanan itu disebut tubuh dan darahnya. Yang dimaksudkan adalah tubuh roh yang dimilikkannya sejak ia dilahirkan oleh bapak dengan firmannya. Dengan firmannya. Nah, saudara, kita lihat dalam Yohanes 6, ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi, Yohanes 6 ini, Tuhan Yesus berkotbah. Dia berkata dengan lantang. Allah, roti yang turun dari surga. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai roti? Karena sebelumnya Tuhan Yesus pernah membuat sebuah mujijat. Lima roti dan dua ekor ikan dimakan lima ribu orang. Itu lima roti itu yang-yang dibenak daripada semua orang yang mendengar tentang peristiwa multiplikasi lima roti dan dua ekor ikan itu. Mereka mencari Yesus. Bahkan mereka bertekad. Yuk, kita jadikan Yesus jadi presiden atau jadi raja kita. Kalau rajanya atau presidennya Yesus kan enak. Tiap hari Yesus bikin mujijat. Jadi, enggak usah kerja. Ikut pemuridan, kenyang. Habis itu dapat lima roti, dua ekor ikan. Makan sekenyang-kenyangnya. Makan sekenyang-kenyangnya. Masih ada sisanya. Tiap hari ada konsumsi gratis. Nah, saudara. Kita berhatiin di sini. Karena semua pada lagi mikir roti, Tuhan Yesus bilang gini. Kamu selama ini kan cari roti yang hanya mengenyangkan perutmu. Ada jenis makanan lain. Aku ini juga roti. Ya. Nggak disudah yang maksud saya ya. Jadi, Tuhan Yesus itu selalu memakai situasi untuk memperkenalkan dirinya. Supaya orang itu tidak fokus pada mujijatnya, tapi fokus kepada sang pembuat mujijat itu. Kamu mencari roti yang aku buat dalam mujijat itu kan? Tapi kamu nggak mengenal siapa pembuat mujijat itu. Aku ini juga roti, tahu? Ya. Aku ini roti yang turun dari surga. Amin. Nah, orang mulai bingung nih. Masak Yesus roti. Baru orang-orang ini bingung seperti itu. Tuhan Yesus melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata dalam Yohanes pasal 6, ayat 55-nya. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Ya. Jadi, Tuhan Yesus berkata begini. Kalau kamu tidak makan dagingku, dan minum darahku, kamu tidak memperoleh hidup yang kekal itu. Semua kaget. Ini ajaran apa? Ini ajaran kanibalisme ya. Suruh makan daging, suruh minum darah. Itu banyak orang pada kabur semuanya. Kenapa? Ini ajaran nggak nalar. Masa disuruh makan daging dan minum darah? Mana ada seperti itu? Nah, sampai akhirnya tinggal 12 murid. Yesus tanya pula kepada 12 muridnya. Ya. Hei. Kenapa kamu nggak pergi juga? Seperti mereka yang kabur itu. Petrus mewakili dari 12 murid teman-temannya itu, dia berkata, pergi kemana lagi? Karena aku tahu, perkataanmu adalah roh dan hidup. Nah, Bapak Sudara. Sebenarnya, Tuhan Yesus ini kenapa dia menyatakan dirinya sebagai roti, lalu mengajak semua kalayak itu untuk makan daging dan darah Yesus. Kita harus tahu asal-muasalnya Yesus. Seperti apa yang pernah kita pelajari. Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus itu awalnya adalah sang firman. Kok Pak Gideon tahu? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Eloah atau Bapak, dan firman itu Elohim, keluarga Allah. Yang dimaksud firman itu adalah Tuhan Yesus. Nah, firman itu roh. Jadi, sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia, kalau Anda baca juga dalam Yohanes 1, dan firman itu telah menjadi daging atau manusia dan tinggal di antara kita. Jadi, sebelumnya bukan daging. Jadi, kalau Yesus berkata, kalau kamu tidak makan dagingku, sebelum dia jadi daging, asalnya apa? Asalnya roh. Yaitu firman. Firman, perkataan, itulah yang disebut makanan. Jadi, kita boleh simpulkan. Makan Yesus, makan daging Yesus, itu sama seperti makan firman. Amin? Jadi, nanti kalau ada orang ya, sedang berdoa, mau dengar firman, Bapak Surgawi, aku mengucap syukur. Hari ini aku mau makan dagingmu. Buh, kok makan dagingmu? Makan firman itu artinya. Jadi, jangan bingung. Nanti kalau Anda doa gitu, di luar RTM pasti bingung yang dengar. Tapi kalau di kalangan orang RTM, ini sudah tidak asing. Murid saya ikut saya pelayanan di sebuah gereja. Lalu disuruh sama Pak Pendetanya untuk doa sebelum saya maju ke panggung untuk berkutbah. Dia doa alas seperti itu. Habis itu, semua jemaat bengong. Termasuk Pendetanya juga bengong. Akhirnya saya jelaskan, Bapak Sudara. Mungkin kaget dengan doa murid saya itu. Masa diajak makan daging atau makan Tuhan Yesus itu apa maksudnya? Saya jelasin. Makan daging, makan Yesus itu adalah dengar firman. Makan firman. Jadi kalau Bapak Sudara malam hari ini duduk tenang di rumah masing-masing, menghadap laptop, menghadap handphone Anda, tablet Anda, lalu mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, Anda boleh juga, ya, apa namanya, malam hari ini Anda boleh juga nih, mengatakan, ya saya berhenti, eh, aku sedang cia Yesus. Makan Yesus. Nanti kalau anak Anda tanya nih, eh, Bu Eva, mah, mah. Mah, mah. Lagi ngapain? Nah, Anda bilang ini, makan Tuhan Yesus. Makan daging Tuhan Yesus. Nanti anak Anda bingung loh. Mana dagingnya? Itu, lagi diomongin tuh, sama Pak Pendeta itu. Oh, dengar firman. Itu sama dengan makan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Sudara, sekarang kita lihat ya, Tuhan Yesus berkata, ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan jenis apa yang mau diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ini, ya. Sehingga makanan ini boleh menunjang pertumbuhan kita, dan mengubah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri memiliki makanannya yakni melakukan kehendak Bapak. Bapak-Ibu Saudara, ya, dalam Yohanes 4, ayat 32 sampai 34, Tuhan Yesus berkata begini, akan tetapi, ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan. Kata Yesus kepada mereka, makananku, iyalah, melakukan kehendak dia yang mengutus aku, dan menyelesaikannya. jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus habis selesai, dia makan di kota, dia pulang bawain burger, atau ya, makanan untuk Tuhan Yesus yang kala itu ada sedang melayani perempuan Samaria itu. Ketika disodorin makanan, Tuhan Yesus bilang apa? Udah kenyang. Kalau orang Korea bilang, Uwe suarek. Uwe suarek. Udah kenyang. Sampun tuwok. Sudah kenyang. Murid-muridnya kaget. Satu sama lain pada bertanya, apakah ada orang yang membawa makanan sebelum kita datang ini? Tuhan Yesus mendengar, ya mereka berbincang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, ya, ya, tahu nggak, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aku udah makan sebuah makanan yang tidak kamu kenal. Murid itu tanya, makanan jenis apa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan pekerjaan daripada dia yang mengutus, menyelesaikan sampai tuntas, itu sama Tuhan Yesus disebut makanan. Nah, saudara, jadi makanan itu nggak harus masuk mulut, lalu mengenyangkan perut Anda. Termasuk tugas yang diberikan oleh pemimpin, ya, Yesus itu pemimpinnya kan Allah Bapak. Itu yang disebut makanan. Ya, makanan. Makanan itu kan kebutuhan pokok. Sesuatu yang urjin, sesuatu yang penting. Lalu sebab itu kita harus juga sama, ya. Setiap ada perintah dari Tuhan Yesus, jangan itu dijadikan beban dalam kehidupan Anda. Anda harus enjoy seperti Tuhan Yesus, enjoy menerima perintah yang diberikan oleh Bapak dan menelesaikan semua tugas yang di embannya itu sampai tuntas semuanya. Dan Tuhan Yesus menyebutnya, ini adalah sebuah makanan. Amin? Kalau kita bicara makanan, kan semua orang senang. Betul nggak? ya. Nah, coba nih, kalau mungkin ya, Bu Esther saja. Yuk, yuk, yuk. Kita kerja bakti. Aduh, lagi encok, Pak. Pak, gitu ya. Aduh, Pak. Lagi puyeng, Pak. Alasannya ada aja. Tapi sudah kalau dibilang, yuk makan, gitu. Wih, gitu langsung. Nomor satu, angkat tangan, gitu. Nggak apa-apa, Pak. Saya dari Porwokerto, nggak masalah ke sini. Yang penting, cia. Orang kalau diajak makan, itu kan semangat. Betul nggak? Kalau Anda memandang bahwa tugas perintah Allah itu adalah sebuah makanan. Ketika Anda mendengar ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan Anda, Anda suka cita nggak? Suka cita ya? Seperti halnya Anda diajak makan. Amin? Nah, itu yang membuat Anda excited dalam melakukannya. Dalam mengerjakannya seperti Anda makan, menggunyah makanan yang enak seperti itu. Begitu juga kita, ketika kita melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Seperti Tuhan Yesus itu. Dia tak pernah mengeluh ketika harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Kenapa? Karena dia berkata, ini makananku. Amin? Ini makananku. Ya saudara, bikin istilah yang baru supaya kalau Allah memberikan tugas dalam kehidupan kita ini, itu bukan menjadi sebuah beban dalam kehidupan Anda. Tapi Anda bisa mengerjakannya dengan senang hati. Kenapa? Seperti halnya Anda melihat makanan di depan Anda. Anda punya nafsu, Anda punya keinginan untuk makan makanan itu sampai ludis, habis semuanya. Amin? Nah, begitu juga dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin? Nah, saudara, dari sini kita sekarang boleh melihat ya, kita maju sedikit selangkah lagi. Pada dasarnya, semua mulai dengan makanan jasmaninya. tetapi sejak manusia mengenal Allah, diperkenalkan makanan baru yang rohaniah. Dan itu mengubah sifat tubuh jasmania menjadi rohaniah. Tadi sudah saya katakan. Kenapa Allah itu terlalu peduli dengan makanan jasmani manusia? Ternyata, itu hanya sebuah permulaan saja untuk Anda mengenal sebuah mekanismenya. Sampai akhirnya Tuhan membawa Anda kepada pengalaman baru, Tuhan mulai membawa Anda kepada pengalaman roh. Sekarang kita tidak bicara lagi tentang makanan secara jasmani. Tapi sekarang kita boleh mengenal malam hari ini. Ada makanan jenis roh. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan dia dan menyelesaikannya itu. Amin. Nah, saudara, makanan roh itu fungsinya sama. Akan mengubah tubuh kita. Membuat pertumbuhan kerohanian kita akan semakin maju dan kita semakin disempurnakan untuk diubah menjadi serupa dengan Allah Bapak Tuhan Yesus dan roh kudus. Mari kita perhatikan dalam 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini makanan jasmani. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, saudara, kita tahu bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Ketika orang mati dibangkitkan, orang yang sudah mati itu sekarang boleh mengenakan sebuah tubuh yang baru yang disebut tubuh kebangkitan. Jadi, ada 3 macam tubuh. Tubuh jasmani atau tubuh daging yang nanti akan mati dan menjadi tanah kembali. dari debu kembali kepada debu, itu dagingnya. Nah, nanti ketika orang itu dibangkitkan, dia boleh mengenakan tubuh kebangkitan. Ketika dia harus dimuliakan, nanti dia boleh mengenakan juga tubuh selanjutnya, yaitu tubuh kemuliaan. Banyak orang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan. ada beberapa orang yang tidak punya tubuh kebangkitan. Nah, kita akan lihat. Dia langsung punya tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kematian. Semua orang yang mati, yang mati di dalam Tuhan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Dia ngomong begitu sama Martha, bukan? Jadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamin, nanti kalian yang mati di dalam aku ini, satu waktu aku akan bangkitkan kalian semua. Artinya apa? Ketika anda dibangkitkan, anda boleh mengenakan tubuh kebangkitan. Tapi, ada beberapa orang yang tidak mengalami kematian. Tapi, kehilangan tubuh jasmani. karena dia harus rapture. Nah, orang-orang tersebut langsung mengenakan tubuh kemuliaan. Contohnya siapa? Ada dua orang ya. Contohnya adalah Hinox dan Elia. Jadi, ada tubuh Hinox dan tubuh Elia. Nah, di sini perhatikan tubuhnya Hinox dan tubuh Elia. Kita belajar dulu Hinox ini ya. Hinox Hinox bergaul dengan Tuhan. Selama 365 tahun dan tubuhnya mengalami perubahan dari daging menjadi tubuh kemuliaan. Jadi, tidak melewati tubuh kebangkitan. Dari daging langsung mengalami atau mendapatkan tubuh kemuliaan itu. kuncinya Hinox itu selama 365 tahun Alkitab mengatakan dia bergaul dengan Tuhan. Itu ada di dalam kejadian pasal 5 ayat 23. Kalau Bapak Ibu Sudara baca malam hari ini, kejadian 5 ayat 23 jadi Hinox mencapai umur 365 tahun dan Hinox bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sudara ada seseorang namanya Hinox Hinox itu berjalan bergaul dengan Allah. Waktunya cukup panjang. Dikatakan Alkitab 365 tahun. Dulu waktu kita belajar sejarah bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 360 tahun 350 tahun. Rasanya lama. Tapi ada orang hidup 365 tahun dia berjalan dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah. Dan Hinox itu akhirnya diangkat hidup-hidup oleh Allah atau mengalami rapture diangkat oleh Allah kehilangan tubuh jasmaninya. lalu mengenakan tubuh kemuliaan. Hinox itu. Jadi Hinox itu sekarang punya tubuh kemuliaan. Tubuh jasmaninya sudah lama menjadi satu atau melebur menjadi tanah kembali karena dia keturunan Adam juga yang asalnya dari tanah itu. Nah saudara memang kalau bapak-bapak saudara ingin mengalami hal seperti Hinox syaratnya tadi itu kita harus bisa hidup bergaul karib dengan Allah berjalan dengan Allah berjalan dengan Allah bergaul berjalan dengan Allah mengenal Allah di dalam kehidupannya lalu berjalan berjalan itu artinya apa? Dua orang berjalan itu seirama satu tujuan satu arah satu pandangan jadi kadang-kadang untuk menyamakan persepsi manusia ini dengan Allah dibutuhkan waktu yang panjang seperti Hinox itu 365 tahun tapi akhirnya bisa Hinox berhasil sekarang dia boleh mengenakan tubuh kemuliaan tersebut contoh yang kedua bapak-bapak saudara siapa? Elia ya tadi Elia demikian pula Elia setelah ia mati kedagingannya di bawah pohon arar ia selanjutnya diubahkan oleh Tuhan dimulai dengan menerima roti bakar dan air kendi dari malekat kurang lebih 15 tahun setelah ia jumpa dengan Tuhan di gunung Horeb ia diangkat dengan tubuh kemuliaan ke surga sebelum saya jelaskan kita baca dulu ayatnya dalam satu raja-raja pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 tetapi ia sendiri maksudnya Elia masuk ke padang kurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar kemudian ia ingin mati katanya cukup lah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek moyangku sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu tetapi tiba-tiba seorang malekat menyentuh dia serta berkata kepadanya bangunlah makanlah ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula nah saudara perhatikan ada seorang nabi besar masuk ke padang kurun seharian perjalanan jauhnya ya jadi 12 jam lah itu masuk ke padang kurun lalu duduk di bawah sebuah pohon arah dan dia mulai berucap berujar dikatakan ia ingin mati katanya cukup lah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek muyangku anda kenal ya siapa itu Elia Elia itu nabi besar jadi dalam perjanjian lama itu kalau orang sekolah akitab jadi nabi-nabi itu dibagi menjadi dua golongan itu istilah teologianya yaitu nabi besar dan nabi kecil nah nabi besar itu bukan karena badannya gendut bukan nabi kecil bukan yang kurus krempeng enggak nabi besar nabi kecil itu menurut porsi tugasnya ya kepada siapa Tuhan memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firmanya ya nah itulah ada nabi-nabi yang diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan firmanya ke rakyat biasa itu disebut nabi kecil nah bagi nabi-nabi yang targetnya ya dimana Allah mau berfirman kepada pembesar-pembesar kepada raja-raja pemimpin-pemimpin nah disitulah disebut nabi besar nah saudara Elia itu termasuk nabi besar ya saya juga nabi besar Yirmiah itu nabi besar juga Elia itu nabi besar kenapa Tuhan suruh ya berfirman kepada Raja Ahab menegur Raja Ahab itu bahkan Elia itu disertai dengan tanda-tanda mujizat yang spektakuler ya dia mampu menurunkan api dari langit dia juga yang telah bernubuat supaya tidak turun hujan selama tiga setengah tahun itu ya jadi bisa menahan air ya no supaya tidak turun hujan ya no ya ini si Roro itu masih kalah ya no rara atau Roro itu gak ngerti itu ya benari-nari hujan juga nah bawang hujan itu kan banyak itu ya nah itu mungkin niru-niru Elia kali udah Elia bilang tidak akan turun hujan tiga setengah tahun betul sudah tiga setengah tahun tidak turun hujan ya nah dia juga yang berkata akan turun hujan juga jadi kayaknya langit itu sudah kayak tunduk pada otoritas dia gitu ya nah saudara itu Elia luar biasa ya nah dia juga yang membantai 450 nabi-nabi Baal ya itu asuan daripada Isabel ya nah saudara ketika dia sudah menang perang di Karmel itu ya dia turun ketika dia turun yang kehilangan 450 nabi pemimpinnya itu yaitu Isabel dia marah lalu dia buat sepucuk surat lalu surat itu disampaikan kepada Elia si nabi besar itu ketika Elia membaca surat daripada Isabel itu Elia itu langsung down langsung terintimidasi ya nah bunyinya apa bunyinya begini sudah kamu sudah bunuh 450 nabi sebentar lagi aku akan bunuh kamu lah saudara masa nabi besar tadi yang penuh dengan kuasa mujijat membunuh 450 nabi itu kenapa takut dengan surat sepucuk surat itu ya nah saudara kita lihat ya yang ditakutin itu sebenarnya dibalik daripada Isabel itu ada sekelompok nabi itu yang bukan gulungan daripada Baal ya nah saudara itulah yang disebut manifestasi daripada roh maut kalau kita belajar ya ada Lucifer ada Abaddonnya ya jadi boleh dikatakan ya Baal itu boleh dikatakan Lucifernya nah saudara nah Assyria itu adalah Abaddonnya atau roh mautnya jadi Elia membunuh 450 nabi Baal tapi tidak membunuh nabi Assyrianya ya jadi Isabel masih punya kekuatan mengintimidasi Elia itu Elia terintimidasi lari ke Padanggurun lalu pengen mati rasanya ya dia lapor kepada Tuhan aku gak lebih baik daripada kakek moyangku dalam keadaan seperti ini Allah akhirnya mengetahui apa yang menjadi motivasi dan tujuan Elia itu melayani Tuhan oh kamu melayani aku itu untuk memperbaiki tarap hidupmu kamu pengen lebih baik daripada kakek moyangmu sekarang kamu sudah gak mau lagi kamu pengen mati saja nah disitu Tuhan tersenyum itu yang aku tunggu kenapa selama ini aku lihat dalam kehebatanmu dalam ketakatanmu kepadaku itu masih ada ambisi pribadi dalam dirimu itu nah saudara untuk melepaskan untuk menghabisi ambisi seseorang itu tidak semudah membalik tangan walaupun Tuhan sendiri yang menciptakan manusia harus ya melalui satu keadaan atau peristiwa namanya kefevet seperti itu loh ya nah dalam keadaan seperti ini dia merasa buat apa aku hidup aku pengen mati saja ya nah saudara sekarang perhatikan apa yang dikatakan oleh oleh bapak disini ya setelah Elia berkata seperti itu perhatikan disini ya Elia sangat ambisius dan ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya seperti yang kau ketahui aku menghargainya walau akhirnya harus kuganti ambisi itu dengan punyaku sendiri ada beberapa orang yang punya ambisi ya Tuhan hargai dulu tapi Tuhan mau ubah tujuannya ambisimu itu sekarang bukan untuk hebatnya Anda tapi ambisimu itu boleh Anda gunakan untuk mengejar Tuhan gitu loh nah disitulah Tuhan harus izinkan Elia itu mengalami suatu kondisi seperti itu nah saudara Allah bapak berpesan malam hari ini kepada kita semuanya mungkin bapak ibu saudara termasuk seperti Elia orang-orang yang punya ambisi yang harus diubah oleh Allah ya sehingga ambisi itu diganti dengan punya Allah itu sendiri ya nah oke ia begitu ambisius ya Elia hingga ia tahan menderita dengan seluruh kekuatannya mencapai suatu tingkat urapan tertentu hal ini dilihat oleh Elisa hingga ia menginginkan urapan dua kali lipat seperti itu ya jadi berarti ini ya jadi ada muridnya Elia namanya Elisa lihat gurunya seniornya itu hebat sakti seperti itu Elisa itu ternyata punya ambisi juga aku pengen kalau Elia melakukan tujuh kali mujizat aku mau empat belas kali mujizat ya saudara itu kami pernah alami juga ketika kami melihat senior kami punya power dan sebagainya zaman-zaman KPP dulu itu kami juga pengen mengalami hal seperti itu ketika kami melihat mengundang ada satu hamba Tuhan dia bisa panjangin kaki dia bisa melakukan mujizat yang macam-macam kita pengen juga seperti itu nah itu hal yang normal seperti apa yang terjadi antara Elia dan Elisa tapi kita lihat saudara ambisi yang besar tapi tidak diarahkan kepada Tuhan itu nanti akan hasilnya berbeda kita lihat apa yang terjadi walaupun Elisa itu punya ambisi dua kali lipat daripada apa yang dimiliki oleh Elia itu nah disini kita lihat ya Elisa tapi Elisa tetap memiliki sifat kedagingannya hingga ia tidak mengalami transformasi seperti halnya Eli Elia amin jadi walaupun Elisa itu akhirnya memiliki dua bagian roh daripada Elisa Alkitab mencatat Elisa itu melakukan 14 kali mujizat selama itu ya sebelumnya Elia itu melakukan 7 kali jadi dua kali lipatnya ya dari apa yang pernah dilakukan oleh Elia itu tapi apa yang kita lihat walaupun Elisa ini dia punya dua power dua kali dua porsi yang lebih hebat daripada Elia dia tidak mengalami transformasi perubahan dalam kehidupannya ya lah saudara apa yang membuat Elia ini akhirnya dia mengalami transformasi di dalam Tuhan ternyata saudara Elia itu patah hati dan menginginkan mati saja itu mengubah statusnya di mataku katalah bapak dan sejak itu ia ada di dalam kuasaku aku mulai mengubah tubuhnya menjadi baru sejak kuberikan roti malekat dagingnya telah mati di bawah pohon arar itu itu telah memberi kesempatan proyek surgawi untuk mengubah untuk mengubah tubuhnya ini menarik sekali saudara Elia patah hati dia pengen mati ketika dia sedang mengalami patah hati lalu pengen mati seperti itu 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 mengubah status di mata Allah ya sejak itu Elia sekarang ada di dalam otoritas dia otoritas Allah nah saudara kadang-kadang kita perlu mengalami hal yang sama seperti Elia ini semangat mu itu kadang-kadang Tuhan mau patahkan ya mau patahkan supaya Anda ngalami namanya patah patah semangat atau patah hati itu ya lalu rasanya ah percuma deh aku mau begini aku mau begitu percuma deh nah kalau Anda sudah mengalami dalam satu kondisi dalam titik seperti itu lalu Anda berhadapan dengan Allah ya Allah akan tersenyum oke ini waktu yang aku tunggu aku tunggu disini aku tunggu disini sekarang kamu sudah gak mau kan sekarang aku ambil semangat mu itu ya dia bukan orang males loh ya dia bukan orang yang males dia orang yang rajin tapi penuh dengan kemauan penuh dengan keinginan penuh dengan ambisinya lalu dipatahkan oleh Allah sampai dia patah semangat rasanya udah enggan buat apa gitu ya lakukan ini dan lakukan itu oke ya disitu Tuhan senyum sekarang aku hargai semangatmu tapi karena kamu sudah gak pengen lagi kan untuk menggunakan semangatmu itu untuk tujuanmu sendiri sekarang aku boleh pakai untuk kepentinganku ngerti drama saya Allah gak suka orang malas Allah suka orang rajin Allah suka orang yang punya ambisi itu tapi Tuhan akan proses sampai akhirnya ambisinya dibelokkan tujuannya bukan untuk tujuan hidupnya sendiri untuk kesuksesannya tapi untuk Tuhan gitu loh ya disini nih perlu pengalaman seperti ini seperti Elia ini jadi kalau Bapak Saudara ada ya yang sedang mengalami hal seperti ini saya ini udah giat loh dalam pekerjaan Tuhan aku udah jadi pekerja di sebuah gereja aku udah jadi pendok asafaat gini-gini aku sudah begini gini-gini kok gak dihargai rasanya gila macam gitu lalu anda bilang buat apa itu udah lah ketika anda sedang berkata seperti itu Tuhan tersenyum oke 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 kamu orang yang rajin kamu orang yang penuh dengan semangat yang awalnya semangatnya untuk menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil supaya kamu bisa melakukan ini dan anda bisa persembahkan keberhasilan itu untuk Tuhan sekarang aku ambil semuanya itu kamu ada di dalam kuasaku ya nih makan itu roti dan air itu itu makanan dimakan sama Elia Elia itu berjalan tiga hari tiga malam gak makan gak minum ya dia kuat sudah lalu lalu apa yang terjadi makanan itu mengubah hidupnya Elia 15 tahun sisa hidupnya setelah dia ngalami patah hati itu Elia sekarang punya cara atau jalan hidup berbeda kalau dulu dia selalu berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan semangatnya luar biasa menantang maut pun oh oke aku tantang 450 baal itu aku mau buktikan wah semangatnya luar biasa tapi 15 tahun setelah dia mengalami patah semangat itu sekarang coraknya berubah dia hanya bekerja dia hanya melakukan sesuatu kalau Tuhan perintah kalau Tuhan gak perintah dia gak lakukan apa-apa 15 tahun itu dia mulai menjadi orang yang ngikut maunya Tuhan ya ikut maunya Tuhan 15 tahun itu membuat Elia akhirnya mengalami transformasi ya dia diangkat hidup-hidup dia tidak mengalami kematian langsung berubah dari tubuh daging ya berubah tubuh kemuliaan nah saudara kalau kita bicara tentang Henok kita bicara tentang Elia pasti kita pengen dong semuanya ya ngalami hal semacam itu nah apakah kita bisa sebenarnya tidak ada yang mustahil tapi karena kurang diajarkan tentang hal-hal seperti ini dalam gereja Tuhan sehingga jemaat itu tak pernah berpikir ke arah itu pikirannya apa oh sakit disembuhkan miskin diperkaya diberkati dapet jodoh hal yang seperti itu aja selalu yang di khutbahkan di gereja-gereja kan seperti itu tapi apakah gereja pernah mempersiapkan jemaatnya untuk menjadi generasi pengangkatan apakah pernah kadang-kadang ada slogannya tapi isi daripada materi khutbahnya itu tidak ke arah ke sana mereka selalu terus diikatkan dengan materi yang ada di bumi ini untuk Anda bisa rapture Anda harus terlepas dari semua ikatan yang ada di bumi ini bukan nah kalau Anda diarahkan ke bumi terus mana mungkin Anda bisa rapture nah saudara malam hari ini kita akan melihat prototipe tentang pengangkatan itu apa saja disini ada prototipe pengangkatan Bapak berkata begini aku ingin menjadi prototipe proyek surga masa kini anakku jadilah contoh untuk orang-orang yang ingin mengalami pengangkatan jadi mengalami pengangkatan itu harus menjadi sebuah keinginan amin yang dibangun dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan Bapak berkata benar ini adalah proyek rahasia karena tak semua orang Kristen nantinya diangkat kalau berdasarkan perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah bentangkan tentang lima darah yang bijaksana dan lima darah yang bodoh artinya apa itu bicara tentang pengangkatan jadi pengangkatan itu dasarnya saya ambil dari lima darah sepuluh darah itu ya lima darah bijaksana dan lima darah yang bodoh itu nah saudara kenapa yang satu yang satu kelompok lima orang itu lima darah ini disebut bijaksana dan kenapa yang lima disebut bodoh ya yang bijaksana itu diberi gelar atau dinamakan bijaksana karena dia bijaksana ketika dia harus menyongsong sang mempelai itu selain pelitanya menyala bijaksananya apa dia punya persediaan minyak cadangan kita diajarkan ya disini pernah diajarkan ya dalam materi kita tentang second mile tau ya second mile tau jadi kalau anda dituntut untuk berjalan satu mil berjalannya dengan dia dua mil harusnya satu mil kan cukup betul kenapa harus dua mil satu mil berikutnya itu cadangannya jadi apa yang anda lakukan kelebihannya itu bisa anda simpan sebagai cadangan amin nanti ya banyak orang kadang-kadang bingung tentang cadangan minyak cadangan itu apa minyak cadangan itu anda hasilkan ketika anda melakukan second mile ya dituntut satu anda lakukan dua nah yang satunya kelihatannya mubazir ya tidak itu anda simpan sebagai cadangannya amin maka jangan pelit-pelit banget pola ini ya punya hati yang loyal gitu ya kamu minta satu tak kasih dua ya hati anda harus luas seperti itu amin nah harus luas seperti itu supaya punya cadang punya cadangan itu nanti membuat anda bisa disebut sebagai gulungan lima gadis yang bijaksa bijaksana nah yang lima disebut bodoh istilah saya bijaksini atau bodoh ya nah bodohnya apa dia terlalu ya percaya diri yang penting kan punya pelita yang menyala dia gak pernah berpikir nanti gimana kalau ada delay kita mengatakan ternyata mempelai itu ditunggu tunggu 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 gak tiba-tiba juga sampai akhirnya minyaknya habis dia gak punya cadangannya ketika mempelai itu datang apinya mati pelitanya mati itu bodohnya dia ya lima lima gereja Tuhan atau anak-anak Allah yang diangkat itu sekitar 50-50 50% dari orang Kristen itu Kristen yang benar-benar kalau yang Kristen KTP itu udah gak masuk hitungan Kristen itu gak masuk hitungan yang benar-benar Kristen aja itu kurang lebihnya 50% yang diangkat nah gak banyak yang diangkat itu nah oleh sebab itu kita harus memenuhi kriteria persyaratan daripada orang-orang yang merindukan pengangkatan itu ya nah rahasia ini belum pernah dibukakan baru sekarang kepadamu anakku ini kata bapak ya bahkan Paulus pun tak memperolehnya karena ia begitu sibuk melayani seluruh hidupnya ternyata Paulus mati kan jadi dia gak diangkat maksudnya itu loh ya aku tak dapat memberitahu terlalu banyak kepadanya karena memang waktunya belum tiba untuk mengungkapkannya nah sekarang aku mengatakannya karena sudah tiba saatnya untuk mempersiapkan umatku agar mengalami pengangkatan benar pengubahan daging manusia oleh firman telah terjadi selama semasa Hinox dan Elia dan akan terjadi dalam jumlah masal pada saat pengangkatan nanti namun orang-orang harus dipersiapkan sebelum hal itu terjadi amin nah saudara nanti kalau sangka kalah Allah berbunyi ada pengangkatan masal apakah bapak ibu saudara termasuk orang-orang yang diangkat lalu mengalami perubahan dari tubuh jasmanimu langsung diubah karena Anda nggak mati ya kecuali sebelum hari itu datang Anda meninggal nah sebelum Anda berubah dari tubuh kemuliaan Anda harus melalui fase tubuh kebangkitan karena apa dibangkitkan lebih dahulu kubur-kubur terbuka nah yang keluar dari tubuh itu namanya tubuh kebangkitan dulu nah terus langsung berubah juga dalam tubuh kemuliaan tapi yang masih hidup kala itu tubuh jasmaninya langsung hilang langsung lenyap langsung berubah tubuhnya menggunakan tubuh kemuliaan nah saudara tubuh jasmani itu Paulus menyebutnya sebagai tubuh duniawi sedangkan tubuh kemuliaan itu disebut sebagai tubuh surgawi 1 Korintus 1540 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi ayat berikutnya ya 242-46 demikian pula hanya dengan kebangkitan orang mati tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan ya ini pakai tubuh kebangkitan yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan yang ditaburkan adalah tubuh alamnya yang dibangkitkan adalah tubuh rohania jika ada tubuh alamnya maka ada pula tubuh rohania Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Ayat berikutnya. Filipi 3.10.12 Paulus, saudara ya, dia menganjurkan kepada jemaat di Filipi. Apa yang menjadi kehendak, yang harus menjadi sesuatu yang kita kejar. Paulus berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, untuk mencapai hal seperti itu, kita nggak boleh santai. Paulus berkata apa, aku mengejarnya, kalau boleh aku menangkapnya. Dalam perlombaan, Paulus itu berkata, aku berlari, bukan berjalan santai, untuk mencapai target itu, mencapai tujuan itu. Nah, kehendak ini juga harus menjadi bagian kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dalam penderitaan, dalam kebangkitannya, sampai kita diubahkan nantinya. Coba mulai belajar, saudara. Kenali Tuhan, bukan dari sekedar pemberiannya. Kenali Tuhan, bagaimana dia bisa mengubah hidup Anda. Ini paling penting. Tuhan, aku datang, bukan mengharapkan sesuatu padamu. Tapi aku mau engkau ubah hidupku ini, Tuhan. Siapa berani berkata begitu dengan Tuhan? Tuhan, ubah aku. Semakin mulia dihadapanmu. Ayo, saudara. Mulai belajar, ya. Jangan datang, oh Tuhan. Lihatlah dompetku, Tuhan. Kosong. Tolong isi, ya Tuhan. Kalau enggak, aku hari ini makan apa, ya Tuhan. Oh, tolong Tuhan. Engkau kan dasyat, engkau kan ajaib. Banyak orang datang pada Tuhan, itu hanya urusan-urusan itu terus itu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Itu tambahannya, amin. Tujuan utama adalah Tuhannya. Mengenal Tuhan seperti apa yang Paulus tadi katakan. Mengenal Dia dari kuasa kebangkitannya. Sehingga menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, amin. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku nanti boleh diangkat jadi generasi pengangkatan itu. Tekadnya harus ke situ sekarang. Bukan urusan masalah berkat terus. Bukan urusan masalah kesembuhan terus. Kalau Anda ketemu Tuhan, Anda pasti sembuh. Kalau Anda ketemu Tuhan, Anda pasti dicukupi. Tapi jangan itu menjadi tujuan dalam kehidupan Anda. Tujuanmu adalah bawa hidupmu untuk diubah oleh Tuhan. Nangkep, saudara. Ya. Nah, saudara. Sekarang, pesan Bapak ini. Ya. Pesannya begini. Ingatlah. Pekerjaanmu harus mencapai jumlah orang yang amat banyak. Untuk mempersiapkan mereka. Engkau kutunjuk untuk melakukan persiapan ini, anakku. Siapkan umatku. Untuk pengangkatan. Amin. Jadi kalau malam hari ini, saya harus khutbah keras seperti begini. Karena kami mau mempersiapkan Bapak-Usudara. Saya nggak mau nanti orang yang ikut Zoom meeting malam hari ini. Ketika hari Tuhan itu tiba. Anda ketinggalan. Sementara kami naik. Dan ada cuma, Bebe! Bebe! Saya harap semuanya, ketika sangka kalah itu bunyi, Kalau bunyi sangka kalah, Anda ikut naik. Semuanya, men. Dari Cibubur. Pak Simon. Dari Purwokerto. Semuanya. Kecik Karang. Mana lagi? Aku nggak ngerti rumah. Nggak sebut. Dari Bogor. Bandung. Dari segala penjuru. Tahu-tahu kita ngumpul di awan-awan. Lalu kita nyanyi bersama. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Amin. Wah, enak tuh. Saya rindu ketemu di sana. Tiap hari bangun. Kerinduan seperti itu. Hari Tuhan. Menantikan hari Tuhan. Ada beberapa orang tanya sama saya. Sampai kapan Pak saya harus menanti seperti itu? Kapan hari Tuhan itu? Saya jawabannya cuma satu. Kalau ditanya, kapan hari Tuhan itu? Besok. Ya. Nah. Kalau besok belum datang. Ya saya bilang besok lagi. Ya. Saya berpikir saya hidup hari ini. Kalau besok masih hidup. Itu kesempatan lagi. Untuk saya menghasilkan buah. Sampai menanti hari Tuhan itu. Jangan terlalu panjang. Oh Tuhan masih belum. Ya. Masih lima tahun lagi. Nah nanti Anda bisa ketinggalan seperti lima gadis yang bodoh. Betul nggak itu? Karena Anda mulai berpikir. Ah. Masih lima tahun ya. Saya mau shopping dulu nih ke matahari. Saya mau shopping dulu nih ke mall apa. Saya mau ke Hongkong dulu deh. Nah. Belum sampai Hongkong Tuhan datang. Padahal pengen ketemu siapa yang di Hongkong. Belum sampai ke sana. Tuhan udah datang. Sama-sama naik. Anda naik pesawat. Saya naik diangkat. Belum tentu. Tujuannya beda. Amin. Nah saudara. Jadi sekarang kita dipersiapkan untuk hari kedatangan itu. Nah saudara. Mereka harus dipenuhi dengan rema. Bukan hanya logos. Logos memang perlu untuk mengenal aku. Kata Bapak ya. Tetapi selanjutnya. Rema yang mengubah tubuh mereka. Menjadi tubuh. Gemul. Kemuliaan. Ingatlah. Pekerjaanmu harus mencapai jumlah orang yang amat banyak. Untuk mempersiapkan mereka. Engkau kutunjuk untuk melakukan persiapan ini anakku. Siapkan umatku. Untuk pengangkatan tadi. Ya. Nah terus. Aku telah melakukan disiplin yang keras. Dengan hidupmu untuk maksud ini. Sekarang kau pahami. Mengapa hidupmu berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Hidupmu penuh dengan luka. Hidupmu penuh dengan penderitaan. Namun engkau. Tetap mau terus denganku. Sekali lagi saudaranya. Jadi ada hamba Tuhan. Di RTM itu gak gampang. Banyak orang kadang-kadang hanya. Wah pelajarannya tentang roh. Ada tentang kuasa. Tentang ini dan itu. Kayaknya komplit banyak hal seperti ini dan itu. Namun saudara. Aniayanya besar. Ketika apa yang Anda sampaikan ditolak oleh mereka. Anda dibilang sesat. Oleh orang lain. Mereka gak mengerti apa yang sedang Anda katakan, ajarkan kepada mereka. Apakah Anda luka di situ? Ya. Mulai belajar ya. Di sini. Banyak yang sudah mulai ngalamin kan. Ketika mendapat pengajaran seperti ini. Lalu Anda coba menyampaikan ke orang lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada beberapa orang. Pak. Saya gak berani. Kenapa gak berani? Nanti orang bilang apa? Nah itu takut menderita namanya. Ya saudara. Makanya Anda gak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih untuk memimpin generasi pengangkatan ini. Adalah orang-orang yang siap untuk menderita. Siap mengalami hal seperti itu. Ini penting, saudara ya. Oke, lanjut ya. Aku tahu dagingmu amat kuat. Tetapi itu akan dapat memberi contoh dan memberi banyak harapan bagi mereka yang sekelas dengan engkau. Mereka yang dagingnya amat kuat dapat belajar daripadamu dan akan diberanikan untuk mengikuti contohmu. Aku akan meneguhkan perkataanku ini dengan tanda-tanda yang nyata bagimu. Amin. Nah saudara. Kita perhatikan ya. Ada beberapa orang yang mengalami juga. Ya walaupun gak langsung rapture. Tapi pernah ya. Diraibkan oleh Tuhan. Namanya tubuh Filipus. Bahwa Firman telah membuat tubuh Filipus mudah diraibkan. Oleh roh kudus. Segera setelah ia membaptiskan kepala perbendaraan Sri Kandake, yaitu Ratu Negeri Eto'bia. Lihat dulu ayatnya. Kisah 8.39.40. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi. Dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota. Sampai ia tiba di Kaisaria. Ya. Saudara lihat. Kenapa Filipus punya tubuh mudah untuk diraibkan? Kenapa coba? Rahasianya di mana? Karena Filipus itu dalam pelayanannya benar-benar dipimpin roh. Ya. Benar-benar dia hidup dengan remah. Bukan hanya lulusan teologi. Banyak orang karena sudah merasa lulus teologi, dia mulai merasa bisa melayani. Kenapa? Sudah punya ilmunya. Itu Logos namanya. Ya. Itu Logos. Secara pribadi saya pernah mengalami namanya pelayanan dengan Logos itu cukup lama. Ketika saya lulus sekolah Akitab, saya melayani dasarnya apa? Semua tafsiran-tafsiran dari buku-buku yang direferensi dari sekolah Akitab itu. Tapi setelah Tuhan bawa masuk dalam pelayanan roh, sekarang saya mau ngerti. Logos itu untuk mengenal saja. Tapi apa yang Anda lakukan adalah remah itu. Itu yang dialami oleh Filipus. Ya. Dia habis KKR di Samaria. Mungkin capek itu ya. Dia tak diduduk itu ya. Tuhan itu roh bir kata, kejar itu kereta. Sudah saya percaya kereta yang lewat bukan satu. Kejar itu kereta. Dia ikut itu. Nanti kamu lihat, ada orang yang sedang membaca kitab Yesaya. Kamu terjemahin nanti. Wah, diikutin. Pelayanannya jenis seperti itu. Itulah yang membuat Filipus itu akhirnya tubuhnya gampang untuk diraibkan. Ini contohnya. Salah satu bagian apa yang menyebabkan tubuh Filipus itu mudah untuk diraibkan. Amin? Karena apa? Dia selalu mau hidup dengan remah. Amin? Remah. Apa kata Tuhan? Gitu loh. Setelah ya. Apa kata? Tuhan. Amin? Nah terus berikutnya. Tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus juga mengalami perubahan dari tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan. Dan bangkit pada hari ketiga setelah ia dikuburkan. Perubahan terjadi selama tubuhnya disemayamkan dikuburan. Sementara ia dalam keadaan roh turun ke dunia orang mati. Membebaskan tawanan dan memberitakan Injil di penjara. Nah tubuh Yesus ya kita jatikan tubuh itu yang tubuhnya Yesus yang dibangkitkan itu dapat diraba. Dan masih dapat makan makanan dunia. Namun mudah menembus tembok atau pindah ke tempat lain dengan cepat. Ya. Jadi tubuh kebangkitan itu memang halus. Setengah ya antara ini peralihan antara tubuh kemuliaan dan tubuh jasmani. Masih bisa diraba. Masih bisa makan. Benar-benar makan makanan manusia. Masih bisa. Ya. Itu ada ayatnya dalam Yohannes pasal 21. Ayat 9 sampai ayat 13. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Ini contoh ya. Ini dapat diraba oleh Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku dan jangan engkau tidak percaya. Lagi. melainkan percayalah. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi tubuh Yesus ketika telah dibangkitkan itu bisa dipegang. Bisa diraba. Bahkan Thomas yang pengen mencocokkan, mencucokkan itu jarinya ke bekas lambung yang tertikam itu. Yesus berjalan. Nih. Cocokin. Thomas gak berani. Bisa dipegang. Tubuh kebangkitan itu. Ya. Nah terus ikutnya ya. Tubuh kebangkitan itu bisa makan juga ternyata. Yohanes 21. 9.13. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat api, arang, diatasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jalan itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jalan itu tidak goyak. Kata Yesus kepada mereka. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Yesus bareng-bareng makan ikan bakar. dengan murid-muridnya pakai tubuh kebangkit kebangkitan itu. Nah walaupun bisa dirabah masih bisa makan tubuh itu bisa tembus tembok. Ketika murid-murid itu pada ketakutan di leteng Yerusalem itu ya. Nah Yesus itu masuk padahal pintu semua ditutup rapat. Tato Yesus bisa merobos masuk ke situ. Nah pakai tubuh ke bangkitan itu. Walaupun bisa tembus tembok tapi bisa makan bisa dirabah. Itu jenisnya. Kondisi daripada tubuh kebangkitan itu. Nah tubuh kemuliaan beda. Tubuh kemuliaan sudah tidak bisa makan lagi. Makan makanan manusia lagi tidak bisa. tubuh kebangkitan masih bisa di situ ya. Nah sekarang terakhir saudara ya. Ada tubuh malekat pembelok. Ini perubahan tapi arahnya menurun. Tubuh malekat pembelok. Sebaliknya dari proses pertumbuhan perubahan tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan. Terjadi pada para malekat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada manusia yang kemudian tertarik kepada anak-anak perempuan manusia. Mereka tak segera kembali ke surga. Tetapi berlama-lama di bumi. Akibatnya tubuhnya justru mengalami kemunduran. Dari tubuh rohani menjadi tubuh daging. Dan menghasilkan anak-anak raksasa di bumi baik semasa Nuh maupun sesudahnya. Ya. Coba lihat ayatnya. Kejadian 6, S1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Perhatikan ya. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya. Anaknya manusia. Ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmalah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah berkasa di zaman berbakala orang-orang yang kenamaan. Nah saudara ada proses kemunduran dari tubuh roh bisa berubah jadi tubuh daging. Jadi malekat itu roh. Tapi ketika dia disuruh ke bumi dia lama-lama di bumi tertarik dengan anak perempuan di bumi itu manusia yang pakai tubuh daging itu. Lalu dikatakan kawin dengan perempuan itu. Anak-peranak perempuan itu. Jadi suaminya disitu. Nah dulu saya berpikir itu kayak cerita katanya ada gendruw kawin sama perempuan gitu ya. Nah tapi gendruwnya kan tetap roh gitu ya. Enggak saudara. Itu bukan apa namanya bukan roh kawin dengan daging itu. Enggak. Jadi malekat itu mengalami kemerosotan. Kemunduran. Jadi ada pertumbuhan dari tubuh daging melalui fase tubuh kebangkitan. Ada yang langsung pindah ke tubuh roh. Jadi kalau ada arah ke sana itu namanya maju. nah tapi kalau sebaliknya itu dibilang mundur. Ini mekanisme saudara. Ya. Jadi Anda jangan berpikir kalau orang bisa pergi ke sana berarti dia bisa balik dong. Ya. Kalau ada tubuh daging bisa diubah menjadi tubuh kemuliaan. Berarti ada kesempatan untuk tubuh kemuliaan bisa berubah jadi daging. Amin. Ya. Nah. Kalau perubahan dari tubuh roh itu ke dalam tubuh daging itu atas keinginannya sendiri nah itu disebut kemerosotan. Ya. Kemmerosotan. Tapi kalau perubahan dari tubuh roh ke dalam tubuh daging atas perintah Bapak itu misinya itu beda. Jadi ada orang bantah-bantah nih ditanya ditanya Pak itu bagaimana proses kawinnya antara anak Allah dengan anak manusia itu? Apakah daging kawin dengan roh? Enggak. Saya bilang daging kawin sama daging. Ya. Roh kawin dengan roh menghasilkan roh yang baru. Itu kelahiran baru Anda bukan? Ya. Daging kawin dengan daging menghasilkan daging yang baru. Itu kata Tuhan Yesus kepada Nicodemus bukan? Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi tidak ada istilah daging kawin dengan roh. Persamaan apa? Tidak ada. Karena roh dan daging tidak bisa menyatu. Itu ya. Nangkep sudah saya. Jadi bisa diterima ya. Jadi malekat itu harus berubah dulu dari tubuh roh. Dia harus sekarang menjadi atau berubah dalam tubuh daging. Apa bisa? Bisa. Kalau Tuhan menginginkan kita seperti Henok dan Elia dari tubuh daging bisa diubah ke dalam tubuh roh berarti tubuh roh bisa turun jadi tubuh daging juga. Kalau dengan penjelasan seperti ini belum bisa diterima. Saya tambah satu lagi. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu roh bukan? Kenapa dia bisa punya tubuh daging? Tuhan itu kan Bapak yang mengatur selalu begitu jawabannya. Tapi saya bilang itu mekanisme. Artinya apa yang dilakukan Bapak itu memberitahu kepada kita roh bisa menjadi daging. Betul? Betul nggak? itu mekanisme yang diberitahukan oleh Bapak kepada kita semuanya. Bahwa roh bisa berubah menjadi daging. Contohnya Yesus. Dan itu terjadi sebelum Tuhan Yesus kepada malekat yang disebut malekat pembelot itu. Kawinlah dengan anak-anak manusia. Dia turun dulu. Dia mengalami perubahan dari tubuh roh sampai punya tubuh daging baru kawin dengan daging. Nggak ada ayatnya daging kawin dengan roh. Karena roh dan daging nggak bisa menyatu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya nangkep ya. Jadi kalau Bapak Saudara mulai menjelaskan tentang malekat pembelot ini, ini alatnya di sini. Saya berikan dasarnya saja. Nanti Bapak Saudara bisa olah sendiri dengan pengertian. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada Bapak Saudara. Bisa. Mekanismenya seperti ini. Kalau penjelasan Anda tentang malekat itu belum bisa diterima. Anda bisa beri contoh Tuhan Yesus dari tubuh roh. Ya. bisa berubah jadi tubuh daging. Itu enggak ya? Nah. Bisa terjadi. Dan ada seperti itu. Amin? Firman mengubah daging. Firman yang mana? Rema. Amin? Hidup oleh Firman. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia. Ini makanan yang kita kenal malam hari ini. melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kehendak dia. Hidupmu dituntun. Seperti Elia. Seperti Henok. Ya. Nah. Uji Tuhan malam hari ini kita sudah tuntaskan tentang Firman mengubah daging. Oke. terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Besok kita akan melanjutkan ya. Tentang komunitas surgawi. Besok ya. Komunitas surgawi. Jangan apa lupa ajak teman-teman yang lain supaya mendapat berkat yang sama dengan kita semuanya. Oke. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Terima kasih.